Saudara polisi menduga jenasa perempuan dalam karung yang ditemukan di sungai di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan. Jenasa kini tengah diotopsi di rumah sakit KKHZ Mustafa, Tasikmalaya. Jenasa ditemukan anak-anak yang hendak memancing. Jenasa korban ditemukan dalam karung di sungai Cipihan Naha di daerah Jatiwaras, Tasikmalaya. Pemeriksaan awal terdapat lebam di pipi serta luka cekik pada jenasa korban. Polisi kemudian mengevakuasi jenasa korban menuju ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki identitas jenasa perempuan tersebut. Hingga kini saudara polisi masih mengumpulkan saksi dan melakukan penyelidikan lebih dalam. Kita menemukan mayat diduga perempuan di dalam karung. Di sungai Cipanahan Jatiwaras. Untuk sementara terkait dengan identitas mayat masih kita sedikit.